Halo Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak banget Pengen tau hari ini kita mau masak apa, langsung simak videonya Oke langkah pertama panaskan wajan, disini saya pakai Cosmopan dari Stain Cookware Taburkan tepung terigu 1 sendok makan, lalu goreng ikan lele yang udah dibersihkan Direndam pakai eru jeruk nipis juga, lalu dikerat-kerat seperti ini Goreng sampai berwarna kecoklatan, angkat dan tiriskan Oh ya untuk ikan lelenya saya pakai setengah kilo aja ya teman-teman Lanjut kita akan haluskan bubunya, disini saya menggunakan chopper mitoci bayang CH100 Masukkan cabai merahnya 6 buah, jahe 1 potong, kencur 2 potong Lalu ada bawang putihnya 4 siung Untuk bawang merahnya saya pakai 8 siung Lalu ada garam 1 sendok teh Kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gula pasirnya 1 sendok teh Kunyit bubuk 1 sendok teh juga Lalu tambahkan sedikit air dan kita akan chop sampai halus Langsung aja panaskan wajan, disini saya pakai wok pen platinum dari Stain Cookware Tumis bumbunya sampai harum Lalu tambahkan daun salam 2 lembar Daun jeruk purutnya 2 lembar Kemudian ada serenya 2 batang Lengkuas muda 2 batang sudah dikeprek ya Setelah tanah kita boleh tuang santan Disini saya pakai 500 ml Aduk merata Kemudian masukkan ikan lele Kita biarkan lelenya terendam Biar nanti bumbunya itu lebih meresap ya Tambahkan cabai rawit utuh secukupnya Masak hingga bumbunya itu meresap dan agak menyusut ya Asli ini super mantep banget Setelah matang kita boleh matikan apinya Dan mangut lele yang enak banget siap untuk disajikan Super mantep banget Langsung aja ambil nasi ya teman-teman Jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng Biar makin sedap Lalu kita akan nikmati Ini bersama dengan lalapan Daun singkong dan juga mentimun Super mantep banget Oke sangat mudah banget kan membuat resep hari ini Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum